Katanya keluarga itu adalah tempat di mana kita bisa merasakan kehangatan cinta. Katanya keluarga itu adalah tempat di mana kita bisa saling berbagi cerita dan saling melempar canda. Katanya keluarga itu adalah madrasa pertama bagi seorang anak yang kelak menjadi penopang peradaban dunia. Tapi hari ini, nyatanya banyak dari kita justru terasa hampa di dalam keluarga. Nyatanya banyak dari jiwa kita yang justru tersiksa di tengah keluarga. Ya Allah, semua persoalan ini terjadi karena kita jauh dari cahayamu. Karena kami jauh dari apa yang dicotohkan utusanmu, Nabi Muhammad SAW. Aku lelah dengan kondisi ini. Aku tidak boleh terus menerus seperti ini. Keluarga ku harus kembali kepada jalan ilahi. Istriku, anakku, selama ini aku sibuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Tapi aku lupa akan mengenalkan Nabi Muhammad kepada kalian. Maafkan ayah ya. Aku ingat Rasulullah pernah berkata, Ikutilah sunnahku. Hari ini aku harus mempelajari kisah. Beropah kisah yang bersifatkan. Serial Siroh Nabawiyah. Kehidupannya yang sederhana, Tapi terasa bagaikan surga. Istriku, anakku, Aku sangat sayang kepada kalian. Aku ingin kita mempelajari kisah Nabi Muhammad yang mulia. Aku yakin rumah kita pasti akan kembali terasa hangat dan bahagia. Mempelajari kisahnya, Bagaikan kita hidup bersamanya. Mulai hari ini, Kita akan hidupkan rumah kita Dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Dengarkan kisahnya di Rumah Kisah. Dunia Dengarkan kisah Dengarkan kisah Dengarkan kisah